Kalian perhatikan tanda plus ini, kalau misalkan ada analognya aktif, ini bisa bergerak teman-teman. Berarti ini support ya di PC saya di Windows 10. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dan Su di channel Zedans. Nah oke, jadi teman-teman di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial kembali. Yang mana tutorial kali ini adalah cara mengecek joystick pada PC kalian yang menggunakan Windows 10. Itu support apa tidak joysticknya di Windows 10 atau di PC kalian. Kalian bisa cek nantinya dengan cara yang saya gunakan ini. Berhubung saya menggunakan Windows 10 juga seperti ini, nggak bisa kalian lihat. Ini Windows 10 yang saya gunakan, 10 Pro. Dan joystick yang bernama Mitek ini support di PC saya dan di Windows 10 saya. Dan untuk joystick ini bisa dimainkan atau bisa memainkan game GTA sub-PC ataupun game GTA V. Saya menggunakan joystick ini teman-teman. Untuk joysticknya murah, murah. Nggak sampai jual mobil. Apalagi nggak sampai jual apa aja. Itu cuma murah ya, sekitar Rp45.000-Rp50.000 lah. Kalian bisa beli di mana aja, di toko online bisa juga. Dan untuk cara settingnya gampang banget. Nah, jadi seperti biasa, ya kita sebelum ke tutorial cara settingnya atau cara ngeceknya. Banyak banget keluhan yang kemarin komen di pin komentar tentang cara main game GTA sub-PC menggunakan joystick. Nah, disini saya akan ngasih tau buat kalian yang menggunakan Windows 10. Buat kalian yang ingin menggunakan joystick. Nah, kalian coba dulu cara ini. Dan joystick kalian masukkan dulu ke PC kalian. Intinya mah untuk colokannya ke USB ya teman-teman. USB bukan Bluetooth juga. Ini untuk USB ya. Untuk USB karena ada kabelnya. Nah, ini ada kabelnya teman-teman. Ini adalah kabelnya aja ngecek. Nah, ini kabelan. Berarti otomatis USB. Nah, itu kalau menutupkan tanpa USB. Tanpa kabel gitu teman-teman. Nah, untuk cara settingnya gampang banget. Jadi, seperti biasa, sebelum kita ke tutorialnya yang baru mampil dan bergabung di channel ini, jangan lupa kalian subscribe dulu. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Biar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bicara tutorialnya. Let's go. Oke, teman-teman. Langsung saja kita ke chat tutorialnya. Di sini kalian buka PC kalian dulu ya. Kita langsung saja kita masuk ke settingan gamenya teman-teman. Kita masuk ke settingan. Lalu kalian ke pengaturan. Nah, di sini kalian masuk ke devis ya. Devises. Devisis. Kalau nggak ngomong, nggak ngomong caranya lah. Ngomong nama. Lalu kalian di sini ke devisis and printers ya teman-teman. Masuk ke devisis and printer. Nah, di sini kalian masuk ya. Nah, nyamanya generic USB joystick. Nah, ini generic USB joystick. Kalian pilih. Lalu kalian pilih kanan ya di mouse kalian. Pilih kanan sebelah sini. Ya, sebelah sini. Pilih kanan. Lalu kalian pengaturan kontrol permainan. Di sini. Pilih. Nah, lalu kalian di sini ke properties dulu ya teman-teman. Ke properties. Nah, di sini untuk ini kan untuk saya ya yang udah aktif. Nah, buat kalian yang belum aktif ataupun yang baru punya joystick-nya atau gamepad-nya belum setting nih di PC-nya. Nah, kalian pilih ke setting dulu sini. Lalu kalian ke calibrate. Calibrate ya. Kalibrasi. Lalu kalian ke next aja di sini. Kalian next. Terus next. Next. Terus next juga. Next aja. Terus next aja. Nah, di sini kalian coba nih. Nah, jadi ini untuk contoh. Nah, ini di mana kalau misalkan gamepad kalian joystick kalian aktif. Otomatis ini akan bergerak teman-teman arahnya. Gitu teman-teman. Nah, jadi langsung aja kita coba ya. Di sini saya menggunakan analog. Seperti ini. Ini aktif kan ya tuh. Di sebelah kiri aktif. Ke kanan aktif. Nah, ini ke kanan. Lalu kalian ke atas. Ke bawah. Kalian perhatikan tanda plus ini. Kalau misalkan ada analognya aktif. Tuh. Ini bisa bergerak teman-teman. Berarti ini support ya di PC saya di Windows 10. Dan tombol ini apa bang gunanya? Ini juga tombol sama-sama teman-teman. Kalian pilih X. Akan nyala angka 3. Kalian pilih kotak. Akan nyala angka 4. Kalian pilih Y. 33. Akan nyala angka 1. Kalian pilih O. Ya, sini. Yang 0. Nomor 2. Semua sama. Nyala kan. L2, L1. Tuh, nyala nomor 6. L1 di posisi nomor 5. L2 posisi L7. Di sini untuk analog tengahnya yang ini akan nyala di 12. Yang ini juga sama akan nyala di 1911. Untuk analog ini arah bisa juga. Nah. Tuh. Ini bisa nyala. 1, 2, 3, 4. Begitu. Sama halnya dengan ini. 1, 2, 3, 4. Jika sama. 1, 2, 3, 4. Jika sudah seperti ini, otomatis akan berarti joystick kalian support di PC kalian di Windows 10. Caranya seperti ini, teman-teman. Sudah seperti ini. Kalian tinggal oke saja. Ataupun kalian bisa fly dulu seperti ini. Oke. Lalu kalian oke. Nah, otomatis joystick kalian itu sudah support di PC kalian. Dan pasti bisa memainkan game GTA SA PC atau game GTA SA PC ataupun GTA 5. Yang pasti kalau untuk di game GTA 5 sama juga. Seperti halnya kalian kemarin cara main game GTA SA PC menggunakan joystick. Kalian harus setting dulu di settingan gamenya dulu. Biar support yang tadinya kemos kalian ganti ubah ke gamepad. Nah, seperti itu. Sama halnya juga dengan GTA 5 yang tadinya settingannya dari kontrolnya itu mouse. Kalian ubah ke gamepad. Otomatis kalian harus, apa namanya, otomatis kalian, si stick kalian tuh. Apa belit anjing ngomong deh. Stick itu sudah support gitu di PC kalian dan bisa memainkan game GTA 5 juga. Karena game GTA 5 juga bisa menggunakan controller gitu teman-teman. Ataupun bisa pakai omulator seperti itu. Tuh juga sudah seperti ini. Kalian tinggal kembali. Tuh kalian tinggal kembali lagi. Nah, seperti itu. Ada halnya juga kalian harus menggunakan jika kalian sebelum support nih. Biasanya kan kalau disini saya masuk ke file dulu ya. Masuk ke file. Kalau nggak salah disini saya main GTA 5 tuh masih menggunakan expader teman-teman. Expader. Tapi sebelumnya juga saya belum buka. Nah, expader kalau nggak salah. Nah, disini saya nggak pakai teman-teman tuh. Expader. Nah, ini kan saya nggak pakai expader tuh teman-teman. Saya nggak pakai expader. Sebelumnya saya sebelum setting kayak gini. Itu saya menggunakan expader teman-teman. Nah, yang ini. Saya menggunakan expader ya. Software ini nih. Nah, ini. Nah, ini kan tidak support tuh di Windows 10. Karena ini sebelum saya update versi Windows 10-nya ke Pro. Sebelum Pro. Ini bisa diaktif. Apa bisa? Bisa dibuka ya teman-teman. Bisa digunakan. Karena berhubung saya menggunakan Windows 10 Pro. Otomatis. Ini nggak support teman-teman. Nah, ini. Ini nggak support ya. Nah, ini nggak support. Jadi, nggak bisa gitu. Makanya, saya hanya mengandalkan settingan di PC-nya aja. Biar di mana game yang support joystick otomatis dipakai settingan kayak gitu. Otomatis bakal bisa dibuka teman-teman. Gitu caranya teman-teman. Buat kalian yang kemarin nanya. Bang, saya nggak bisa nih main GTA SA PC menggunakan joystick. Gimana bang caranya? Masukinnya. Caranya gampang untuk masukin joystick yang USB ini. Ya, yang USB-nya kalian masukin ke kabel yang di belakang PC itu. Ya. Kalian masukin colokannya ke PC. Lalu sudah aktif. Nyala. Lampunya seperti ini. Nyala ya. Ini kan mati. Ini kan mati. Ini nyala. Nah, gitu. Nah, nyala. Beti otomatis kan udah hidup ya. Udah hidup. Lalu kalian tinggal setting. Masukin ke settingan yang tadi. Kalian atur seperti itu. Di settingan yang tadi. Kalian pahami. Kalian cermati. Kalian ikuti. Insya Allah bakal bisa. Nah, mungkin untuk video tutorial kali ini cukup sekian. Untuk cara tes atau ngecek joystick support apa nggak di PC kalian. Di Windows 10 ya. Utamanya. Caranya seperti itu. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax